Apa hukumnya Ustadz? Saya cowok, laki-laki, tak ada cowok. Bersalaman dengan ibu teman saya, atau guru saya yang perempuan. Apakah tak apa-apa, teman ibu teman saya, tak bisa. Ibu teman kita itu tak mahram sama kita, jangan pegang tangan. Kalau ibu itu tahu, kalau ibu itu ngaji, tak akan disalaminya kamu. Masalahnya ibu itu tak mengaji. Apalagi ibu itu suka pula sama berondong, oh bayang. Hati-hati. Yang kedua, guru. Guru ini tak bisa. Ini kisah nyata. Kami wajib mengambil bahasa Perancis. Waktu kuliah di Maroko, wajib mengambil bahasa Perancis 2 SKS. Saya melapor ke rektor. Pak rektor, saya tak sanggup, ini berat ini mata kuliah. Tak laku di Indonesia, tak kami pakai. Kata dia wajib, ini udah aturan negara. 2 SKS kalian ambil. Akhirnya kami ambil lah. Anak-anak Indonesia ngambil. Kawan saya ini, Yang tujuh dah datang ke kampus. Rajin betul. Saya heran, kenapa dia rajin? Rupanya guru bahasa Perancis itu cantik. Jadi guru ini tak bisa mentang-mentang. Ah, itu saya pegang tangannya. Kan guru saya. Banyak murid-murid itu bernaksu dengan gurunya. Maka Nabi, yang ditengok Nabi. Tangan Nabi tak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Kalau dia berbaikan untuk laki-laki, misalnya. Tapi kalau untuk perempuan, diangkatnya saja tangan. Maka kita, ibu guru. Guru ini harus. Ini guru ini banyak menyesatkan. Apalagi guru perempuan. Dia mestinya meluruskan anak muridnya. Bukan menyesatkan.